Halo semuanya, welcome back to my channel, terima kasih ya buat dokumannya sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share seperti biasa di video kali ini saya masih bermain game tebak gambar ya yang pastinya di level bonus untuk saat ini soalannya masih update setiap hari ya sekarang langsung saja kita buka game tebak gambarnya, kita lihat hari ini soalan seperti apa yang akan kita dapatkan ya jadi tebakan seperti apa hari ini akan diberikan jadi ini dia game tebak gambar level bonus amal dari rumah jadi masih bertemakan amal dari rumah ya sekarang langsung saja kita klik ikon di pojok kanan bawah ya untuk bisa mengerjakan soalan yang diberikan karena kita akan langsung diarahkan ke web tebak gambarnya ya jadi kita harus mengklik ikon di pojok bawah ya untuk bisa mengerjakan soalan atau tebakan yang diberikan di level bonus amal dari rumah kita tunggu sebentar prosesnya jadi ini dia tebak gambar level bonus amal dari rumah hari ke 20 ya jadi ini sudah tebakan hari ke 20 sekarang langsung saja kita klik mulai main ya kita lihat soalan seperti apa yang akan diberikan jadi ini dia soalan atau tebakan pertama di hari ke 20 ya dimana disini ada gambar tangan ya gambar tangan yang terluka dimana huruf huruf K nya ini dicoret ya diganti menjadi huruf B jadi huruf K nih ya huruf K yang dicoret diganti menjadi huruf B kemudian disini ada huruf B huruf E lalu disini ada seseorang sedang memikirkan makanan ya dan memegang perut ini menandakan kalau dia sedang lapar ya lapar dimana huruf B nya itu dicoret diganti menjadi huruf C ya jadi B nya dicoret diganti menjadi huruf C dan disini kita juga sudah disediakan kotak-kotak ya untuk kita menjawab atau menembak dari gambar yang diberikan dimana disini kita juga dikasih huruf-huruf bantu jadi kita hanya tinggal mengisi kotak-kotak yang kosong saja ya dan kita juga sudah dikasih tahu kira-kira ada berapa huruf untuk jawaban dari gambar ini dimana huruf bantunya itu ada huruf L huruf A huruf B A R jadi kita sudah dikasih huruf bantu kita sudah dibantu untuk menjawab soalan ini sekarang langsung saja kita rangkai ya dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa dari luka ya dari luka dimana huruf K nya dicoret diganti menjadi huruf B ya jadi lupa kemudian ada huruf BE ya BE kita gabungkan saja dengan lapar ya di mana huruf B nya diganti menjadi huruf J jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah lupa belajar jadi setelah kita merangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini kita mendapatkan tebakan lupa belajar sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita lanjut ke tebakan berkaitan berkaitan ya disini ada clue nama perhiasan jadi clue nya itu nama perhiasan dan dibawahnya kita disediakan kotak-kotak untuk mengisi pertanyaan dari pertanyaan yang diberikan ya dimana disini ada huruf bantu ada huruf K U dan G ya jadi kita tinggal mengisi kotak-kotak yang kosong ini saja jadi kita bisa menebak kira-kira nama perhiasan apa yang dimulai dari huruf K dan ini sering dipakai ya sekarang langsung saja coba kita tebak ya kita tebak nama perhiasan dari huruf K ya yang disediakan kita coba tebak itu kalung ya jadi nama perhiasannya itu kalung sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita lanjut ke tebakan berikutnya ya dimana disini ada sebuah puzzle dengan clue terlengkapan naik kendaraan jadi kita diminta untuk menentukan ya gambar apa yang ada di dalam puzzle ini menentukan perlengkapan naik kendaraan jadi di dalam puzzle ini ada gambar apa misalnya itu perlengkapan untuk naik kendaraan dan di bawahnya juga sudah disediakan kotak-kotak dan ada huruf bantu H ya dan disini diberitahu kalau ada 4 huruf ya berarti 4 huruf untuk menjawab tebakan dari puzzle atau soalan yang diberikan ya dimana disitu ada huruf H untuk membantu kita menjawab tebakan jadi perhatikan betul-betul gambar yang ada di dalam puzzle ini disini kita diminta untuk kejelian mata kita untuk melihat gambar apa yang ada di dalam puzzle perlengkapan apa perlengkapan naik kendaraan apa yang ada di dalam puzzle ini jadi perhatikan betul-betul kira-kira gambar apa dan huruf bantuannya itu adalah huruf H sekarang langsung saja coba kita tebak ya gambar atau perlengkapan naik kendaraan yang ada di dalam puzzle ini kita tebak dari H ya itu adalah helm ya disini kelihatan gambar helmnya gambar helm sekarang langsung saja coba kita cek jawabannya kira-kira benar atau tidak ternyata benar dan kita masih ada soalan yang diberikan ya dimana cluenya itu aku mengobati dan disini ada gambar seorang dokter ya dan disebelahnya ada gambar dengan tanda tanya jadi yang diminta ini ya kita diminta untuk ditanya aku mengobati biasanya seorang dokter ini mengobati siapa dan disini juga disediakan kotak-kotak ya dengan huruf bantuan ada huruf P huruf S dan huruf N ya jadi kita diminta untuk menemukan siapa yang diobati oleh seorang dokter sekarang langsung saja coba kita jawab tebakannya ya aku mengobati dan disitu ada gambar dokter biasanya dokter itu selalu mengobati pasien ya kita coba tebakannya itu pasien sekarang kita cek apakah pasien ini benar atau tidak ternyata benar dan kita masih mempunyai soalannya dimana cluenya itu temukan nama bangunan tinggi jadi kita diminta untuk temukan nama bangunan tinggi dimana di bawah ini ada seperti teka teki dengan huruf-huruf acak berwarna-warni jadi kita diminta untuk temukan nama bangunan tinggi jadi perhatikan betul-betul ya dari huruf-huruf acak ini kira-kira huruf dimana ya yang kalau kita rangkai itu nantinya akan menghasilkan sebuah nama bangunan tinggi jadi perhatikan betul-betul disini kita diminta untuk kejelian mata kita ya untuk melihat dari huruf-huruf acak ini yang mana nantinya bila kita rangkai akan menjadi sebuah nama bangunan tinggi kita bisa merangkainya mungkin menurun mendatar atau miring ya jadi perhatikan saja benar-benar dimana huruf-huruf yang bisa kita rangkai yang nantinya akan memberikan nama bangunan tinggi jadi perhatikan benar-benar dari huruf-huruf acak ini kira-kira dimana kata tersebut tersembunyi ya temukan nama bangunan tinggi sekarang kalau sudah jumpa kita coba tebakannya ya temukan nama bangunan tinggi jadi yang saya lihat nama bangunan tinggi itu adalah menara ya menara jadi yang saya lihat itu adalah menara dimana menaranya menaranya ada disini ya dari huruf m e n a r a jadi kata menaranya itu ada disini jadi kita menemukan nama bangunan tingginya itu adalah menara ya jadi menaranya itu ada disini dari huruf m e n a r a jadi menaranya itu ada disini ya sekarang langsung saja coba kita cek kira-kira jawabannya benar atau tidak ternyata benar ee dan ternyata kita sudah menyelesaikan semua soalan untuk hari ke-20 ini dengan baik dan benar ya jadi misinya sudah kita selesaikan soalannya semuanya sudah kita jawab ya sudah kita jawab ee jadi untuk video tebak gambar level bonus amal dari rumah hari ke-20 nya cukup sampai disini terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati